Cuma sampai kelas 3 SD, miris fasilitas pendidikan di relokasi Rempang. Kehidupan di Kampung Tanjung Banon yang masuk ke dalam Kampung Tua di Pulau Rempang cukup memprihatinkan. Dalam waktu dekat Kampung Tanjung Banon, rencananya menjadi salah satu lokasi relokasi warga Pulau Rempang yang terkena penggusuran. Warga di Kampung Tanjung Banon selama ini hidup dengan fasilitas terbatas misalnya saja tidak adanya keberadaan sekolah yang memadai. Dikutip dari Tribun Batam pada Jumat 22 September 2023, Kampung Tanjung Banon merupakan satu dari 16 titik Kampung Tua yang berada di Kelurahan Sembulan, Kecamatan Galang, Kota Batam. Mayoritas warga Tanjung Banon hidup di garis kemiskinan dengan berprofesi sebagai nelayan. Seperti Kampung Tua lainnya, Kampung Tanjung Banon berusia ratusan tahun. Ada 132 kakak yang hidup di Kampung Tanjung Banon. Mereka mayoritas bersuku Melayu. Di perkampungan ini, terdapat fasilitas kesehatan, polindes. Sementara untuk pendidikan, di lokasi ini terdapat SD Negeri 006. Sayangnya, siswa di sini hanya dapat menempuh pendidikan hingga kelas 3 SD. Untuk siswa kelas 4, 5, dan 6, mereka akan mendapatkan kelas jauh di sekolah yang berada di Kampung Tua Dapur 6. Sebelum ada jalan darat, Kampung Tanjung Banon ini hanya dapat diakses lewat jalur laut. Kini tanah Kampung Tanjung Banon rencananya menjadi salah satu lokasi relokasi warga Pulau Rempang yang terkena penggusuran. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia sebelumnya menyebut, rumah ganti untuk masyarakat yang terdampak pengembangan proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang berlokasi di Tanjung Banon.